nah kemudian bagaimana cara mengirap mengirap khabar mufrab atau khabar jumlah atau khabar shibut jumlah contoh ini di buku ada irapnya bisa dilihat ini irap tentang isim isyarah bisa dilihat pada materi di semester 2 ini contoh khabar mufrab irapnya biasa saja seperti yang sering kita lakukan as-sadiqu yusa'idu sadiqahu as-sadiq muqtada marfu idhamma zahira lianahu isimul mufrab diserti tambah demikian muqtada marfu wa'alamu terfi dhammatun zahiratun fi akhirin lianahu isimul mufrab yusa'idu fi'lun mudari'un marfu' bidhamma wal fa'il fa'il damir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila as-sadiq ya'udu ila as-sadiq sadiquhu sadiqahu sadiq maf'ul bihi mansoob wa'alamatun asbihi sadiqahu maf'ulun bihi mansoobun wa'alamatun asbihi fathatun zahira walha' mudha'ful ilaihi sadiq mudha'f walha' mudha'ful ilaihi damir mabni ala abdam fi mahalli cer terus kemudian wal jumlah jumlah yusa'idu sadiqahu jumlah-jumlah fi mahalli raf'ain jadi kita katakan fi mahalli raf'ain khobarul mubtada fi mahalli raf'ain khobarul mubtada itu cara mengelap khobar jumlah fi liya nah sekarang khobar jumlah ismiya khobarnya berupa jumlah ismiya al-ghabadu mubtada awal nah kita katakan demikian ananya mubtada awal marfuq wa'alamutrafi dolmatun zahira yannahu ismi al-mufra asjaruha asjar mubtada sani asjar mubtada sani jadi dalam kalimat ini ada dua mubtada mubtada sani marfuq wa'alamutrafi dolmatun zahira wawamudaf waha mudafun ilaihi damir mabni ala sukun fi mahalli car kasifatun khobar lilmuktada asani dikasifatun khobarnya asjar kasifatun khobarul mubtada asani marfuq bi domna marfuq wa'alamutrafi dolmatun zahira nah demikian ditambah lagi iropnya asjaruha kasifatun itu khobar suhudwanya asjaruha kasifatun ini khobar seluruhnya khobar seluruhnya jumlah wajumlatul mubtada asani wakobar wuhi ini jumlah jumlah dari mubtada asani dan khobarnya ini adalah fi mahalli rafain khobarun lilmuktada al-awwal jadi asjaruha kasifatun sebagai khobar dari al-kobadu untuk jaru majrur al-halaq al-halaq muktada marfuq wa'alamutrafi dommatun zahira l-anahu ismul mufraq fi kharaful jar al-khawfi majrur fi wa'alamut jajari kasratun zahira fi akhiri l-anahu ismul mufraq wal-jar wal-majrur al-jar wal-majrur fi mahalli rafain khobar lilmuktada al-halaq wal-jar wal-majrur itu saya jangan mengatakan jar majrur tapi al-jar al-jar itu maksudnya huruf jar al-jar itu sesuatu yang menjarkan kalau jar itu eraf jar itu eraf tapi al-jar itu huruf yang membuat jar menyebabkan eraf jar al-jar wal-majrur fi mahalli rafain khobar lilmuktada khobar siwa jumlah al-haylatu fawqal kuwa al-haylatu muktada marfu wal-hamut rafi dunatun lorira khawqa dharfu makan mansu jadi semua zaraf itu adalah mansu zarfu makan mansu filfathah wa'ala muntunasbi fathatun zahiratun yanahu ismu mufrat wahwa mudaf jadi fawqa itu erafnya mudaf al-quwati mudafun ilaihi menjurur bilkasrah kemudian al-zarfu ini fawqal kuwa ini fawqal kuwa fi mahalli rafain khobar lilmuktada ini cara meng-eraf khobar dengan berbagai macam variasinya tadi ada tiga macam khobar mufrat khobar jumlah dan khobar jumlah dibagi dua khobar jumlah fi li dan khobar jumlah ismi kemudian khobar syubhul jumlah khobar syubhul jumlah juga dibagi menjadi dua yaitu yaitu wal-majurur al-jar wal-majurur dan yang kedua adalah zor khobar yang berupa zor semoga dapat dipahami terima kasih terima kasih